2011 kami bisa bangun kembali tujuh niang yang ada dan enam niang itu kami tempati oleh keluarga-keluarga dan salah satunya dijadikan sebagai tempat terinapan untuk wisatawan. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati rumah niang itu yang berbentuk bundar di bawahnya lalu kerucut di atas itu karena namanya rumah niang kalau dari orang tua dulu pertama-tama rumah yang bentuk kerucut itu dan bundar di bawahnya itu tidak mudah dibawa atau diterjang oleh angin karena dia oleng itu fungsi utama untuk menyelamatkan rumah ini fungsinya lantai yang pertama itu untuk dihuni lalu lantai yang kedua hasil panen itu simpan di situ lantai yang ketiga kalau panennya berlimpah itu ke lantai tiga lalu yang keempat kalau lebih juga ya simpan di atas kalau tidak itu untuk pembitan itu simpannya di lantai yang keempat itu. untuk sementara kita secara kesat mata kita hanya mengidentifikasi itu yang sering kita jumpai adalah burung lokal keong kalau pasang mangarainya. bahwa bagi masih banyak orang di luar sana yang bisa melihat dan mengunjungi kami ini adalah nilai tambah bagi kami. terus mungkin di sisi yang berikutnya di bagian yang berikutnya ada nilai tambah untuk pendapatan bagi kami. ada nilai tambah yang dimana dari keunggungan ini dari dibukanya sebuah destinasi ini menjadi sebuah obyek wisata ada nilai bahwa kami ada tambahan dari kegiatan atau dari pekerjaan utama kami sebagai petani. kita harus menyampaikan bahwa apa-apa yang bisa dilakukan dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh wisata lah. sehingga kami coba membuat sebuah seperti yang terpampang di pos satu seperti kalau ke pancuran kalau mandi entahnya tidak boleh harus memakai kain atau apa pun untuk badan sewaktu mandi. kalau tidak mandi di kamar mandi. kemudian yang lain seperti yang di depan ini ada bundaran tersusun dari batu. bagi tamu tidak boleh naik di atas kalau mengambil foto sudah tidak apa-apa. harapannya yang pertama sekali kami hanya menginginkan semakin banyak orang yang melihat ataupun mengunjungi kami semakin banyak juga orang yang memperhatikan kami sehingga kami tidak terasa terisolasi. karena bagaimanapun kami adalah bagian daripada Indonesia yang walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu Indonesia. selamat menikmati.